Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat vila siapa yang tidak kenal dengan ulama yang satu ini yang berasal dari Kalimantan yaitu Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari atau Datuk Kelampayan pada suatu ketika saat Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari kembali ke Nusantara dari Makkah maka Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari singgah sebentar di kediaman para sahabatnya yaitu Syekh Abdurrahman Misri kakek dari Mufti Betawi Habib Usman bin Yahya di Betawi, Jakarta Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari ketika pulang dari Tanah Suci Makkah pada tahun 1772 Masehi singgah sebentar di kediaman sahabatnya yaitu Syekh Abdurrahman Misri kedatangan Syekh Muhammad Arsad disambut sukacita oleh para alim ulama dan masyarakat disana penyambutan itu dipimpin langsung oleh ulama besar Betawi jaman itu Syekh Abdul Qahar Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari yang memiliki keahlian hampir di seluruh bidang ilmu banyak dipintai pendapat oleh masyarakat disana satu diantaranya adalah mengenai arah Qiblat Masjid penyebab pergeseran itu diperkirakan karena adanya pergeseran gerak bumi dan aktivitas tektonik menurut Yusuf Khalidi dalam buku ulama besar Kalimantan Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari sedikitnya ada tiga masjid yang dibetulkan arahnya oleh Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari di Jakarta yakni yang pertama adalah Masjid Jami Kampung Sawah yang kemudian hari dinamai Masjid Jami Al-Mansur di Kampung Sawah Lio Jakarta yang kedua Masjid Luar Batang Pasar Ikan di Jakarta Utara dan yang ketiga Masjid Pokojan Jakarta saat membetulkan arah Qiblat Masjid disana Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari menunjukkan karamahnya ketika beliau menunjukkan arah yang benar terlihat bayangan Ka'bah dari celah tangan baju jubahnya masyarakat pun mempercayai apa yang ditunjukkan Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari sampai saat ini masjid-masjid yang dibetulkan arah Qiblatnya itu masih berdiri kokoh sebagai saksi sejarah betapa luar biasanya ilmu Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari yang diberikan oleh Allah SWT dan tentunya kita sebagai orang banjar akan bangga menjadi orang banjar karena dari keturunan Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari ini banyak ulama-ulama yang menjadi para wali Allah salah satunya adalah guru kita sekumpul dan semoga kita bisa mengikuti jejak-jejak beliau-beliau ini kurang lebih mohon dimaafkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax